Sementara itu pemirsa SMA 15 Bekasi, Jawa Barat hari ini mengawali pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka berlangsung setelah sekolah menggelar vaksinasi untuk pelajar sekolah tersebut. Suh tubuh, cek. Cuci tangan, cek. Jaga jarak, cek. Masker, tentunya, cek. Ya, aktivitas ini akan menjadi pemandangan yang rutin bagi SMA 15 Bekasi, Jawa Barat yang dimulai pada hari ini. Para siswa mulai menjalani pembelajaran tatap muka terbatas setelah satu tahun setengah sekolah dari. Datang dapat jahe, disambut sama guru-guru, terus ada scan suhu, dapat disinfektan. Lebih efektifnya itu kan kayak sekolah secara tetap langsung, kita ketemu sama guru-guru, kita ketemu sama teman. Kalau misalkan di rumah, menurut saya agak banyak distraksinya, karena kan kita itu di rumah dan nggak sepenuhnya terawasi sama guru-guru di sekolah, jadi masih bisa melakukan aktivitas yang lain. Mengacu pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan kegiatan belajar mengajar hari ini, merupakan kegiatan hari pertama sekolah tatap muka sejak pandemi COVID-19. Untuk kegiatan belajar hari ini hanya diikuti 50% dari setiap kelasnya, dan dibagi dengan sistem ganjil-genap sesuai tanggal dan absen siswa. Jadi trik untuk supaya tidak jenuh, ya tadi kita harus tatap muka dengan cara bergantian. Jadi hari ini ganjil, besok genap. Hari ini besok lagi, ganjil lagi, besoknya genap. Jadi terus seiring. Dan yang di rumah pun tidak, libur tidak, tetap dia mengikuti live streaming. Tercetat hanya SMA 15 di Kota Bekasi yang memulai sekolah tatap muka secara bertahap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Ainis melaporkan.